Memang dia memanfaatkan ketidakberdayaan korban ya, kepolosan korban, terus kerentanan korban, karena dia kondisinya juga masih anak, dengan motif melakukan pengobatan seperti itu. Terus si anak ini kayak didokterin secara ajaran keagamaan, dibimbing melalui persekutuan doa tersebut oleh pelaku, dan diperdaya dan sampai mengakibatkan terjadinya perposaan ya, perposaan dengan modus bujuk rayu di bungkus lihat. Terima kasih telah menonton! Karena otoritas pelaku sebagai yang memiliki otoritas keilmuan dan keagamaan, maka kan kemudian santriwati ini mempercayai bahwa itu benar, sehingga kemudian terjadi perposaan kultur yang kuat itu, yang menempatkan bahwa mempercayai bahwa itu ruang aman, tidak mungkin kiai atau tidak mungkin pesantren atau gereja di mana nilai-nilai perilaku, nilai-nilai ahlak, moralitas diberikan terjadi kekerasan seksual. Sehingga ketika korban menyampaikan adanya kekerasan seksual, itu tidak akan dipercaya, karena publik akan lebih mempercayai tokoh-tokoh atau pemuka agama. Karena tadi, konstruksi sosial membangun bahwa mereka adalah orang-orang yang ibaratnya memiliki standar perilaku yang baik di depan publik. Itu yang menyebabkan kemudian banyak kasus-kasus kekerasan seksual yang melibatkan tokoh-tokoh agama. Jadi sebenarnya semua yang memiliki kuasa terlebih dalam struktur nilai patriarki akan berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual. Entah label dia kiai, ulama, pendeta, kastur, ataupun tokoh-tokoh yang lain ketika cara pandangnya masih menempatkan dia lebih superioritas, sebagai laki-laki dia lebih superioritas dibandingkan perempuan, dan perempuan itu ditempatkan sebagai objek, ya potensi itu tetap akan terjadi. Terima kasih telah menonton!